Intro Halo generasi pembelajar, selamat pagi, semangat pagi. Mahasiswa tahun pertama program studi agronomi harus turun lapang melakukan praktik pengenalan pertanian. Mahasiswi Bapak Selatria telah melakukan praktik pertanian mempelajari budidaya tanaman ubi jalar di Kecamatan Sekinco, Kabupaten Lampung Barat. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, Students Today, Leaders Tomorrow. Selamat pagi, perkenalkan nama saya, saya Atriya Salahi dengan MPM 2314-16-151 dari Bori Agro. Di sini saya akan menampilkan video dokumentasi saya, Selamat pagi 1643 di Pekong Giam, Sukamaju, Bicamatan Sekinco, Kabupaten Lampung Barat. Selamat pagi, saya dilakukan selama 8 hari dan 1 hari pembelajaran. P3 atau praktik pengenalan pertanian adalah suatu kegiatan di mana kita akan mengelola dan mempelajari diruang kepertanian untuk meningkatkan keteranganan, pengalaman, serta pengetahuan mahasiswa di bidang pertanian. Dengan tujuan lainnya, itu untuk mengatai cara beliangkan emas secara langsung dilakukan dan meningkatkan wawasan, serta mempelajari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mahasiswa. Berikut adalah cuplikan video dokumentasi saya selama melakukan praktik pengenalan pertanian di Pekong Giam, Sukamaju, Kejamatan Sekinco, Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini diawali dengan mewawancarai petani penamping beserta keluarga. Bapak Nurholis bagi petani penamping memiliki lahan seluas 1,5 hektare dan lahan bagi orang tuanya seluas 4 hektare. Komoditas yang ditanam oleh Bapak Nurholis yaitu tomat, sawi, ko, bujala, cabai, kopi, jaruk, dan masih banyak lagi. Persiapan lahan untuk penanaman komoditas sumbih jahat dengan teknik tanpa dilajak. Dilakukan pembuatan guludan dengan jarak antar guludan 40 cm dan tingginya dibuat setinggi mungkin untuk memudahkan penanaman. Dibuat guludan untuk tempat persemaian. Tanah pada guludan digemburkan agar pertumbuhan benih tidak terhambat. Penanaman benih pada lahan persemaian dengan pembuatan lubang menggunakan rainplik agar jarak tanam terukur dengan jelas. Pengambilan bibit rubi jalar berupa F1 yaitu dipetik dengan banyak akar dari pucuk 3-5 akar. Penanaman bibit rubi jalar yang telah diambil dari lahan persemaian. Dilakukan pembuatan pada rubi jalar sebanyak 2 kali. Pupuk yang digunakan yaitu bubuk organik. Penyiangan dan pembersihan guludan pada tanaman rubi jalar. Pembersihan guludan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi guludan yang ada. Pemaninan ubi jalar tanpa menggunakan alat. Ubi jalar yang telah dipanen akan dimasukkan ke dalam karung jaring dan diantarkan ke ageng. Sekian video dokumentasi praktik pengenalan pertanian dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!